Intro Tragedi rumah tangga Risti Tagor dan Stuart Collin akhirnya menjadi cerita duka. Pernikahan mereka terasa hanya seumur jagung. Gonjang ganjing besar terjadi justru ketika Risti sedang hamil 3 bulan. Itulah yang membuat kandungannya bermasalah. Sehingga membutuhkan istirahat total. Termasuk ketika perharan rumah tangganya dengan Stuart memuncak. Saya seperti menghindar, sepertinya ngumpet atau diam sebenarnya karena Alhamdulillah minggu ini saya baru selesai lepas dari baterai 1 bulan. Karena memang ada sedikit gangguan sama kehamilan yang sekarang. Jadi saya memang gak kemana-mana, di rumah ini terus, di rumah saya sendiri. Peristiwa memilukan itu dialami Risti Tagor dalam suasana hati yang pilu. Rumah tangga yang semestinya berhias keindahan justru memberinya rasa duka. Hingga kini pun masih belum ada kejelasan akan hendak seperti apa rumah tangga yang semula diharapkan menjadi penopang hidupnya itu. Mereka masih pisah ranjang sejak Stuart meninggalkan Risti ketika sedang dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya ditanya kebenarannya, apakah saya dan dia pisah rumah? Iya. Kami pisah rumah sudah kurang lebih sebulan yang lalu. Dia meninggalkan saya saat saya dioknama hari ketiga atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Memang kepedihan Risti bisa dipahami, rumah tangga yang baru dibangun harus dihantam badai besar. Apalagi kekisiruhan terjadi ketika ia sedang menghadapi hari raya Idul Fitri. Saat itu tiba-tiba saja suaminya pergi tanpa pernah kembali. Padahal selama dua hari penuh, Stuart ditunggu keluarga besarnya untuk diajak berbicara tentang rumah tangga mereka. Ada lagi pertanyaan, apa saya dan dia lebaran sama-sama. Kenapa saya tidak ikut ke Bogor? Karena memang keadaannya saya masih harus bed rest. Jadi saya sama mamah karena memang dalam keadaan pipis dan pup dan tidak bisa ngapa-ngapain, makan harus di kasur sampai lebaran saja, tidak ada asisten dan pembantu. Jadi mamahlah yang ngurusin saya selama ini. Jadinya bisa ditanyakan ke beberapa orang yang lebaran sama saya, mereka yang masuk ke kamar. Mereka masuk ke kamar mamah, buat lebaran sama saya karena saya tidak boleh banyak jalan, tidak boleh gerak, tidak boleh turun. Ditunggu-tunggu sama pihak keluarga besar, dua hari dia bahkan tidak datang ke rumah keluarga saya. Itu yang membuat keluarga besar saya kecewa. Memang ada masalah internal antara Stuart dan Risti, tapi memang kita tidak bisa jelaskan detail di sini. Mungkin nanti langsung ke Ristinya, kalau dia sudah agak sehat banget ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.